Termasuk robot ini yang mengalami malpungsi, momen ini tidak disiasiakan oleh Kera ini Lalu dia pun menghajar robot itu habis-habisan, dibantu Godzilla dengan mengisi kekuatan di kapak naga geni milik Kera tersebut Lalu Kera itu dengan beringasnya menyerang robot tersebut dengan membabi buta Dengan menggunakan kapak naga geni yang dia ayunkan silih berganti Sampai akhirnya robot itu pun terjatuh tak berdaya seiring kepala pun terlepas di cabu sang Kera Godzilla melihat dari kejauhan, Kera itu langsung menjatuhkan kapaknya yang bertanda dia tidak ingin bertarung lagi dengan Godzilla Dan hewan itu pun mengerti isarat tersebut Dia pun pergi meninggalkan Kera dan seluruh manusia yang ada di kota tersebut Akhir cerita Kera itu pun dikembalikan ke tempat asalnya, terlihat jelas kalau dia memang Raja Rimba sejati Sekian dulu alur cerita film ini, sampai ketemu di film selanjutnya